Kepolisian daerah Kalimantan Selatan beserta seluruh jajarannya melakukan pencarian dan pemusnahan tanaman kecubung di wilayah Kalsel. Hal itu dilakukan guna memutus rantai peredaran dan penyalagunan kecubung yang dapat memberikan efek negatif jika dikonsumsi manusia, seperti linglung hingga halusinasi. Dalam keterangan pers 5 Polda Kalsel di Banjarmasin, Senin 15 Juli, Direktur Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Kelanajaya menyampaikan, meskipun memberikan efek berbahaya kepada penggunanya, namun kecubung belum masuk daftar yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika. Karena itu, Polda Kalsel segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membuat regulasi penanganan kasus kecubung. Sampai saat ini, berdasarkan hasil uji lab dari Surabaya itu, memang kecubung belum masuk dalam kategori Undang-Undang Narkotika. Mungkin langkah-langkah yang kita lakukan nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah terkait. Di Polda Kalimantan Selatan ini, di Provinsi Kalimantan Selatan ini, kita akan diskusikan. Karena ini cukup berdampak negatif terhadap kalangan minoritas di bawah yang menggunakan kecubung ini. Langkah-langkahnya nanti kita coba diskusikan dengan pemerintah. Berdasarkan laporan dari Rumah Sakit Jiwa, Sambang Lihum per 15 Juli 2024, tercatat jumlah pasien yang mabuk akibat tanaman kecubung sebanyak 50 orang, dengan dua di antaranya meninggal dunia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!